Intro 32 calon pemain timnas U17 sejak bekan lalu intensif berlatih di lapangan ABC Senayan, Jakarta jelang kelahiran Piala Dunia U17 di Jakarta November 2023. Rencananya tim yang dilatih Bimasakti ini akan melakukan uji coba melawan Barcelona Junior dan Kesebelasan Junior dari Jepang di Bali Agustus mendatang. Meski sudah ada 32 pemain, Bimasakti masih menunggu Welber Jardim, pemain keturunan Indonesia berumur 16 tahun, yang kini bermain di klub Beken Brasil Sao Paulo. Jardim baru akan diseleksi Agustus nanti. Sebelumnya Bimasakti telah mencoret enam pemain keturunan Indonesia yang ikut seleksi. Sementara seleksi timnas U17 berlangsung di 14 kota. Arikan KK pemain Persis Solo mengaku harus berlatih keras saat mengikuti seleksi timnas U17 agar peluangnya tampil di Piala Dunia 2023 makin besar. Materi hari ini kita banyak ke speed. Speed dari pelatih fisik tadi speed, kemudian oleh sebab kita semua kecepatan dan kucing poinnya adalah divide. Setelah timnas U17 terbentuk, PSSI akan mengirim pasukan Bimasakti ini ke Jerman selama satu bulan untuk menggelar training center. Mohamad Ridwan, JAK TV